Selebgram dan YouTuber Berliana Lovell menjadi sorotan setelah pernyataannya, yang sering menerima tawaran untuk menjadi Ani-Ani atau wanita simpanan. Ani-Ani adalah sosok wanita muda yang menjadi simparan pria tua atau lelaki hidung belang, yang nantinya wanita ini akan mendapatkan bayaran. Berliana Lovell mengakui semenjak dirinya dikenal banyak orang, tawaran untuk menjadi Ani-Ani semakin banyak. Tapi, ia mengaku selalu menolaknya. Kata Berliana Lovell ketika ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024. Lagi terusin nih, boxing nih kayaknya nih, setelah pertandingan. Apa? Boxing lagi terus. Lagi fokus. Iya, fokus. Boxing terus kok aku akhirnya suka ya, gara-gara keceplung, gara-gara waktu itu tandi. Akhirnya suka banget sama boxing. Jadi, keterusan buat ini ya? Jadi, keterusan. Tapi kalau buat tanding kayaknya... Kenapa? Takut nangis lagi ya, Bu. Takut nangis kenapa? Nangis kenapa? Ke gak kuat liat darah. Oh. Gak tega. Jadi sekedar buat olah, olah tubuhnya. Iya. Berarti pertandingan terakhir cuma sama dengarkan ini doang ya? Binar, iya. Oh. Aku cuma mau lagi. Aku nangis malu, aku nangis di media tuh. Kenapa emangnya? Malu-nya gimana? Itu tuh gara-gara ini. Aku kukul. Terus berdarah kan? Aku gak tega gitu. Aku sebut gitu hati emang tuh kayak sakit. Ada trauma juga? Trauma sama darah juga terus berdarah? Enggak. Enggak. Cuma kalau ngeliat orang... Mukul orang tuh kan gak pernah kukul kali ya. Jadi kayak gak tega kali ya. Jadi adrenalin tadinya... Tinggi langsung drop banget. Nangis dropnya. Kan malu. Gue baru satu kali seumur hidup nangis di kamera. Selain gara-gara trakor. Aku kok tawarannya lebih gede. Gak tetap. Gak tetap. Aku takutnya selalu. Cukup sekali aja ya. Soalnya kalau dia patah hidungnya apa-apa gitu. Oh. Nanti ngeselnya semua hidung. Oh. Berarti cuma buat latihan-latihan aja, Kak? Gak ada sparing-sparingan gitu? Sparing ya ada. Tapi kalau sparing kan lebih safe ya. Pakai ini, pakai ini. Jadi harusnya minim lah kalau untuk lagi. Tapi selain boxing, ada lagi gak sih, Kak? Lagi olahraga yang lain? Yang lagi dijalani? Lagi pengen mulai yoga lagi sih. Sebelumnya kan yoga. Terus jatuh cinta sama boxing. Ya sekarang jadi boxing. Terus pengen balik ke yoga lagi. Kenapa suka yoga, Kak? Suka yoga karena enak aja gitu. Olahraganya nyantai. Dibikin relax badannya dan lebih lentur. Bisa dilipet-lipet nanti. Ini yang katanya sering pernah dapet tawaran untuk jadi ani-ani gitu. Itu bener gak sih? Banyak-banyak kalau tawaran kayak gitu. Tapi balik lagi ke diri sendiri sih. Kalau emang basicnya gak ya. Tapi itu sejak kapan ketawarannya terdata, Kak? Kayaknya sama cewek emang banyak-banyak aja ya. Yang kelasnya gimana juga masih ada-ada. Masih ada aja yang ngajak-ngajakinnya. Gak ada yang lama sih, Kak. Tapi sampai detik ini masih ada, Kak? Atau gimana? Gak tau sih. Harusnya gak ada yang mulai berkurang sih. Udah mulai bosan orang ngajakin. Lewat DM atau langsung WhatsApp, Kak? Lewat DM, lewat WhatsApp manajer ada. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.